Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger gak nih? Ini pahit ini ya Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya Ada yang lulusan al-Azhar gak? Ada yang pernah ke Mesir gak? Di Mesir ada Darul Ifta Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI Karena MUI cuma kumpulan ormas Fatwanya hanya bersifat himbawan Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara Itu di Mesir Fatwanya itu langsung diakui oleh negara Ulama Mesir tahun 82-83 Mengeluarkan fatwa Bank itu apapun namanya haram Alasannya apa? Karena bertambah Ada yang bertambah Bunga apapun namanya Disebut dengan ribah Tapi Sheikh Tontowi di tahun 87-88-89 Mengeluarkan pendapat baru Boleh Tapi pendapat pribadi Akhirnya di tahun 90-an 2000-an Ulama-ulama Darul Ifta Dan ulama-ulama Azhar Kemudian mengkaji kembali Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir Menfatwakan bahwa Bank itu halal Gimana itu? Wah ustad ini liberal lagi nih Kalau aneh liberal Maka Al-Azhar liberal Ada yang berani bilang Azhar liberal Ya Darul Ifta liberal Ada yang berani bilang itu Nah liberal itu bukan itu Liberal itu yang Yang ngomong agamanya Gak pakai kaedah Itu baru liberal namanya Ya Apa itu liberal? Yang ngomong agama gak pakai Kaedah Kaedahnya tak berkaedah Ulama Darul Ifta Itu rata-rata Ulama Azhar semua Apa fatwa mereka? Bank itu Sudah kami kaji lama Maka kami merevisi Fatwa yang tahun 80-an itu Jadi di kalangan Ulama sendiri Ada revisi Masa yang bukan ulama Maksain ulama Ustad kadang takut Sama jamaah Akhirnya ustad terpaksa juga Ikut-ikut Sama selera jamaah Tapi Kata guru kami ya Menanggapi perdebatan itu Sheikh Ali Mustafa Yaakub K.A.M. Mustafa Yaakub Itu punya buku Ada ikan Tuna Kok pilih bawal? Ada ikan Ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap Kok pilih? Kok pilih teri? Maksudnya apa? Sudah ada bank syariah Kok masih terjebak-bank Konvensional Meskipun ada ulama yang membolehkan bank Konvensional Jadi Gimana sikap kita terhadap Persoalan bank? Karena ulama nya beda pendapat Maka antum harus siap-siap beda pendapat Dan beda pendapatan Ya Lalu Ada persoalan disini Saya melihat Memandang Meneliti Mengobservasi Orang-orang yang mengharamkan bank Gerakan anti riba ini Gak kafah juga Dia gerakan anti ATM Kredit Debit Bahkan anti bank syariah Namun Masih pakai Fulus Rupiah Kalau berangkat haji Pakai Real dan dolar Saya mau tanya Yang mengeluarkan Nilai Bukan nyetak Kalau nyetak Ada pencetaknya ya Yang mengeluarkan nilai Angka Rupiah Itu Bank Atau Mas Terjebak nih Lagi serius Lagi serius-serius Dibuat begitu Jadi Kebleng Kebleng Yang buat itu Bank Atau bukan Bank apa Yang mengeluarkan nilainya BI Antum itu Mengharamkan bank Tapi pakai produknya Itu tanda Gak faham hukum Fikih Dan kawad fikia Dalam kaedah fikih Ada sebuah kaedah Atabi'u Tabi'un Kalau kamu mengharamkan A Maka apapun yang dihasilkan Dari A Haram Kalau kita haramkan bank Maka Antum haram Menggunakan ATM Haram Menggunakan Fulus Kertas Atau Fulus Koin Ataupun Elektronik Haram semua Maka beragama Jangan picik Jangan picik Oh kita kembali Ke dinar Dan nirham Allahu Akbar Dinar itu Diadopsi Rasulullah Dari Romawi Ya kan Nabi aja bisa Ngedopsi Masa Ngedopsi Ini mau kembali Ke zaman Barter Kalian Mau Zaman Barter Yang dianggap Ilmu Ternyata Ketidak Mengertiannya Tidak Mengerti itu Kalau bahasa Kasarnya Apa Jahilun Tapi kita Nggak pakai ya Walaupun Sebenarnya Begitu Jadi Ulama kita Beda Menabat Saya sudah Tanya Ke MUI Di pusat Ternyata MUI Yang Mereka Masuk Ke DSN Dewan Syariah Nasional Itu Ternyata Pas dicek Dompetnya Separuh Itu Bank Konten Tapi Dia duduk Di Dewan Syariah Nasional Yang Membawahi Bank Syariah Kan Aneh Iya Ternyata Ulama Ulama Yang Mengharam Apa Yang Menganjurkan Bank Konfesional Sendiri Juga Belum tentu Mengharamkan Bank Apa Ulama Yang Menganjurkan Bank Syariah Belum tentu Juga Menganjurkan Bank Begitulah Dia Belum Move on 100% Seandainya Indonesia Ulamanya Serius Ayo Kita Barang-barang Tinggalkan Bank Syariah Bank Konfesional Wah Hancur Juga BUMN Itu Membawahi Berapa Bank Kalau kita Tutup Bank Bisa Hancur Negara Ini Maka Bank Itu Salah Satu Nafas Negeri Ini Tentu Tentu Tidak Buat Jalan Itu Kalau Tidak Ada Bank Tidak Jadi Bangun Kampus Kampus Islam Kampus Kampus Negeri Yang Islam Pesantren Pesantren Semuanya Itu Yang Islami Tanpa Bank Tuhan Lewat Bank Tidak Jadi Kalau Lewat Bank Ketahuan Mana Yang Gratifikasi Ketahuan Nggak Ketahuan Pak Tapi Kalau Pakai Kardus Pakai Kotak Plastik Tidak Ketahuan Hati Hati Disini Oleh Karena Itu Saya Menganjurkan Mengajak Ayo Ulama kita Sudah Buat Bank Syariah Namun Jika Memang Belum Bisa Meninggalkan Bank Konfisional Ambil Seperlunya Tapi Bangun Semangat Untuk Membesarkan Bank Ustadz Kok Pelimpan Bukan Pelimpan Antum Yang Belum Move On Saya Sudah 10 Tahun Sebelumnya Saya Tidak Pake Bank Konfis Tapi Karena Dapat Fatwa Dari Ulama Darul Ifta Berani Terima Besis Soal BNI Habis Itu Lewat Mandiri Habis Itu Lewat Apa Akhirnya Kata Imam Kita Di Darul Ifta Siapa Yang Terkena Perdebatan Ini Kalau Kamu Terjebak Terjebak Dalam Satu Ini Maka Ikutilah Ulama Yang Membolehkannya Biar Hatinya Tenang Ini Masuk Ke Khila Fiyah Kenapa Dia Khila Fiyah Karena Bang Tidak Ada Di Quran Tidak Ada Di Sunnah Tidak Ada Ijma Tidak Ada Di Tapi Kalau Ribah Ada Di Quran Ada Di Sunnah Ada Ijma Ada Di Qiyas Mengharamkan Ribah Wajib Menghalalkan Ribah Di Perdebatkan Sampai Kiamat Tidak Selesai Jangan Paksa Orang Ini Ambiguitas Orang-orang Yang Anti Bank Kok Masih Pakai Duit Jangan Pakai Duit Baru Antum Tupas Gerakan Anti Ribah Ya Terima Terima kasih telah menonton